selamat datang di channel sarang informasi buddhanya informasi assalamualaikum kembali lagi di channel sarang informasi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang facebook ya salah satunya yaitu bagaimana kita caranya memelihara Facebook agar Facebook ini aman tidak kena spam dan tidak mudah terkunci ya jadi mungkin banyak sekali kawan-kawan mengalami hal yang serupa seperti saya juga ya saya pernah mengalami Facebook itu sering dikunci dan harus mengunggah tanda pengenal ya jadi kalau kalian tidak mau hal seperti itu terjadi tidak mau akun Facebooknya sering terkunci atau minta tanda pengenal kalian juga harus menjaga salah satunya kalian jangan mengunggah postingan-postingan yang kira-kira melanggar kebijakan-kebijakan atau melanggar privasi yang tidak dibolehkan oleh pihak Facebook ya jangan mengunggah video-video seperti video yang mungkin tidak layak untuk diunggah bikin story ataupun kalian juga membuat kata-kata yang tidak sopan sehingga langsung terdeteksi otomatis oleh pihak Facebook ya karena algoritma-algoritma Facebook itu sangat canggih ya begitu kita mengunggah sesuatu yang kira-kira tidak senonoh atau mungkin tidak diperbolehkan oleh pihak Facebook ya itu langsung terdeteksi oleh mesin algoritma Facebook ya jadi secara tidak menunggu waktu lama langsung saja Facebook kita langsung dikunci dan pada akhirnya minta tanda pengenal ya saya pernah mengalami hal serupa dan sering itu terjadi dan saya mungkin dalam satu bulan sudah membuat akun Facebook itu sampai 5 kali mungkin penyebabnya yaitu saya gabung di sebuah grup ya gabung di sebuah grup-grup lowongan kerja luar negeri seperti ini dan saya posting-posting seperti ini padahal disininya ini publik ya teman-teman ya ini dipublikasikan dan ini untuk publik ya saya gabungnya yang publik-publik saja di grup ini tapi tetap saja setiap saya memposting disini atau komentar disini langsung selang beberapa menit Facebook saya langsung dikunci seperti ini dan minta tanda pengenal ya dan selanjutnya kalian harus hati-hati cara mencari pertemanan juga ya mungkin ada teman yang belum kita kenal atau kita tidak mengetahui atau tidak disarankan janganlah asal meminta pertemanan kepada seseorang ya kecuali pertemanan muncul atau yang sudah direkomendasikan oleh Facebook ya barulah kita minta pertemanan karena saya sering sekali mencari di kolom pertemanan sini misalkan saya nyari seperti ini ya saya nyari di kolom pertemanan seperti ini terus nantinya setelah ketemu tanpa saya kenal teman itu misalkan saya minta pertemanan kadang langsung kita dikenakan spam ya jadi kadang dianggap spam oleh pihak Facebook dan akun kita sangat rawan sekali untuk terkunci ya teman-teman makanya berhati-hatilah dalam menggunakan Facebook agar akun Facebook kalian tidak mudah terkunci ya oke ini pengalaman saya dan mari kita rawat secara baik-baik akun Facebook kita agar nanti tidak mudah terkunci terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh